Berdengung, berdengung. Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan mengedarkan kekuatan dewa panjang umur. Tanah bergetar sedikit saat kekuatan dewa panjang umur menyebar dengan cepat. Dimanapun pasukan dewa panjang umur lewat, pemandangan mistis pun muncul. Bunga-bunga dan pepohonan tampaknya dipelihara oleh air suci saat mereka tumbuh dan mekar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, melepaskan energi spiritual yang kaya dan kuat. Melihat pemandangan mistis ini, para pengawal dewa perang dan binatang buas yang bermutasi membelalakan mata mereka karena terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan mistis seperti itu sebelumnya. Kekuatan dewa panjang umur macam apa ini? Ares yang haus darah terkejut dan penasaran. Binatang api mistik kekacauan berkata, ini adalah kekuatan dewa panjang umur, ia dapat mengendalikan bentuk kehidupan. Kekuatan dewa umur panjang, mengendalikan bentuk kehidupan. Para pengawal dewa perang dan binatang buas yang bermutasi terkejut. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan berkata dengan kecewa, kekuatan dewa panjang umur tidak dapat merasakan bentuk kehidupan apapun. Orang yang melakukan ini tidak berada di alam surgawi wuji. Melihat Chaos Heavenly Beast, Feng Wuchen bertanya, Chaos Heavenly Beast, bagaimana kamu mengetahuinya? Binatang buas yang bermutasi di alam surgawi wuji mengirimiku pesan, mengatakan bahwa binatang buas yang bermutasi kuat di kedalaman alam surgawi wuji telah menghilang secara misterius. Ketika aku bergegas ke sana, binatang buas yang bermutasi di kedalaman alam surgawi wuji semuanya telah menghilang. Kata binatang surgawi Chaos dengan hormat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, apakah binatang mutan lainnya tidak melihat apapun? Mereka hanya mengatakan bahwa mereka merasakan aura yang sangat menakutkan. Mereka yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu semuanya menghilang. Mereka tidak tahu siapa yang melarikan diri, mereka tidak melihat apapun. Namun, mereka mengatakan bahwa aura yang menakutkan ini sangat aneh dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Chaos Heavenly Beast berkata dengan hormat. Aura aneh. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya dengan ragu, bukankah itu manusia? Binatang api mistik kekacauan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak tahu. Feng Wuchen bertanya lagi, apakah ada ras dengan aura aneh di dunia kekacauan? Tidak. Chaos Mystical Fire Beast menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu aura aneh macam apa itu. Tuan Mudahol, kami telah memeriksa dengan saksama ribuan mil di sekitar, tetapi kami tidak menemukan apapun. Kata Chaos Ice Wolf dengan hormat. Aku tidak bisa merasakan aura apapun, aku tidak tahu aura aneh apa itu. Bahkan jika aku seorang alkemis, aku tidak bisa melakukannya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tuan, pembalikan waktu, Nianhun tiba-tiba berkata dengan hormat. Mendengar ini, mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar, dan dia buru-buru berkata, benar sekali. Pembalikan waktu. Pembalikan waktu, binatang api misterius kekacauan primal dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan kaget. Berdengung. Feng Wuchen segera melepaskan kekuatan dewa waktunya dengan sekuat tenaga, dan mengeluarkan gigi cincin tahun. Lingkungan sekitar bergetar hebat, dan tanah juga terkoyak oleh taring dan cakar yang teracung. Binatang api misterius kekacauan sangat gembira dan berkata, oh benar, aku hampir lupa, kamu memiliki kekuatan ilahi waktu yang dahsyat. Itu benar, saya dapat membalikan aliran waktu di area tertentu dan melihat apa yang terjadi sebelumnya. Feng Wuchen tersenyum, dan aku bisa merasakan aura binatang buas yang telah menghilang. Dengan cara ini, aku bisa menghidupkannya kembali. Bisakah Tuan Mudahol benar-benar mengendalikan aliran waktu? Bisakah Anda benar-benar menghidupkannya kembali? Besar, Tuan Muda Istana sungguh hebat. Tuan Muda Istana benar-benar bisa memutar balikkan waktu. Bukankah ini terlalu kuat? Mendengar ini, binatang api misterius kekacauan Primal dan yang lainnya sangat gembira dan tak tertandingi kegembiraannya karena akhirnya melihat harapan. Mata binatang api misterius Primal Chaos berkedip-kedip dengan niat membunuh yang kejam saat dia berkata dengan ganas, aku ingin melihat apa sebenarnya itu. Semuanya mundur. Feng Wuchen berkata cepat, dan kekuatan Dewa Waktunya telah terkunci pada area yang luas. Binatang api misterius Primal Chaos dan yang lainnya mundur seketika. Pembalikan waktu. Feng Wuchen menyatukan kedua telapak tangannya, dan gigi cincin tahunan berputar cepat di sekitar Feng Wuchen. Pada saat berikutnya, area yang dikunci oleh kekuatan Dewa Waktu, ruang berbalik dengan cepat, dan semua yang terjadi di area tersebut dengan cepat terbalik, dan pemandangannya seperti film yang diputar ulang. Pada awalnya, sosok Primal Chaos Misterius Fire Beast dan yang lainnya muncul. Ketika sosok mereka menghilang, mereka akhirnya menunggu adegan yang ingin mereka lihat. Akan tetapi, Feng Wuchen tidak berhenti, melainkan terus memutar balik dengan cepat hingga kejadian aneh itu tidak terjadi. Feng Wuchen, aku tidak tahu siapa pelakunya. Binatang api misterius Primal Chaos mengerutkan kening. Selama proses pemutaran ulang, mereka hanya melihat banyak binatang eksotis yang kuat menghilang secara misterius, dan tidak melihat ada yang bergerak. Saya pun tidak bisa melihatnya. Feng Wuchen mengerutkan kening, dan segera mulai mengendalikan aliran waktu, seperti film yang diputar seperti biasa. Ketika adegan itu diputar ulang tepat waktu, orang bisa melihat bahwa pemandangan yang damai itu tiba-tiba berguncang hebat, dan aura yang sangat mengerikan menyapu dengan liar. Kekuatan ilahi yang sangat mendominasi dan menakutkan langsung menekan, dan banyak binatang buas yang kuat ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap mata, banyak binatang eksotis yang kuat secara misterius menghilang begitu saja. Bahkan binatang api misterius primal chaos yang kuat pun tak kuasa melawan waktu. Tidak ada pertikaian sama sekali selama keseluruhan proses, dan semuanya berakhir dalam sekejap. Tidak heran kalau binatang api misterius primal chaos dan yang lain tidak dapat mendeteksi apapun. Melihat pemandangan ini, Feng Wuchen dan binatang api misterius primal chaos tercengang. Dewa tertinggi, wajah Feng Wuchen langsung berubah dingin. Ares yang haus darah menggertakan giginya dan berkata dengan marah, hanya ahli dewa tertinggi yang memiliki aura dan kekuatan ilahi yang mengerikan. Tidak masuk akal, siapa dia? Binatang api misterius primal chaos menggertakan giginya karena marah, dan niat membunuh yang haus darah meledak dengan gila-gilaan. Melihat binatang api misterius primal chaos, Feng Wuchen bertanya, aku belum pernah melihat aura aneh seperti itu sebelumnya. Kekuatan ilahi yang aneh ini sangat menakutkan, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Binatang api misterius primal chaos, kamu telah berada di dunia primal chaos selama puluhan juta tahun, dan kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Binatang api misterius kekacauan primal tercengang, seolah-olah dia tidak mendengar perkataan Feng Wuchen. Binatang api misterius primal chaos. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dalam hati, sepertinya binatang api misterius primal chaos tahu siapa dia. Bagaimana mungkin dia? Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Binatang api misterius primal chaos menggelengkan kepalanya dengan linglung, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kakak primal chaos, apakah kau tahu siapa dia? Tanya Serigala S. primal chaos dengan cepat. Binatang api misterius primal chaos dan yang lainnya menatap binatang api misterius primal chaos. Guardian Supremacy, apakah kau tahu siapa dia? Ares yang haus darah juga bertanya, dan dia tampak cemas. Binatang api misterius primal chaos menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas sudah mati, bagaimana mungkin dia? Mustahil. Mustahil untuk dibangkitkan lagi, sama sekali mustahil. Binatang api misterius kekacauan primal menjadi semakin gelisah saat dia berbicara, dan dia tampak bingung. Binatang api misterius primal chaos, siapa dia? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang api misterius primal chaos begitu bingung. Saudara primal chaos, katakan pada kami, kami akan segera mati karena kecemasan. Tanya burung abadi primal chaos dengan cemas. Binatang api misterius kekacauan primal menahan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan suara gemetar, dia. Dia adalah saudara kembarku. Apa, saudara kembar, Feng Wuchen, pengawal perang dewa, dan binatang buas lainnya tercengang, dan mereka ketakutan setengah mati. 4122. Tidak mungkin, kan, binatang api suan caotik punya saudara kembar. Apakah saya salah dengar, ada saudara kembar di Chaos Realm? Pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa artefak lainnya terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Apakah bercanda? Feng Wuchen bertanya dengan bingung, binatang api suan caotik, bukankah keleluhur dari binatang purba di alam chaos? Dari mana saudara kembarmu berasal? Saudara caotik, mengapa kami tidak pernah mendengar Anda memiliki saudara? Tanya caotik Heavenly Beast dengan kaget. Pikiran primal Chaos Mysterious Fire Beast menjadi kacau. Ia berkata, ketika primal Chaos Realm melahirkan kita, ia sudah mati. Namun, aku tidak akan pernah melupakan auranya. Aku tidak pernah berpikir akan melihatnya lagi setelah puluhan juta tahun. Dia masih hidup. Bagi binatang api suan caotik, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dia meninggal saat Chaos Realm lahir. Apa alasannya? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Binatang api suan yang kacau itu menggelengkan kepalanya, entahlah kenapa. Waktu itu aku masih muda, tidak punya perasaan apapun dan tidak banyak berpikir. Kami berdarah dingin dan kejam, bahkan jika kami tahu akan mati, kami tidak akan bersedih. Aku bahkan tidak tahu namanya, yang kuingat hanya punya seorang saudara laki-laki. Bahkan leluhur caotik pun tidak tahu. Apakah kamu sudah bertanya kepada leluhur primal Chaos? Feng Wuchen bertanya. Binatang api suan caotik menggelengkan kepalanya, leluhur caotik tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Dia baru saja membuka alam Chaos dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan, mengapa dia peduli tentang ini. Ketika aku bertemu leluhur caotik, dia sudah menjadi binatang purba terkuat di alam Chaos. Kemudian, dia menaklukkan dan menyegel kultivasiku. Karena dia masih hidup, mengapa dia tidak datang menemuimu selama puluhan juta tahun? Dia pasti tahu tentang keberadaanmu. Feng Wuchen mengerutkan kening karena bingung. Saya pun tidak tahu. Binatang api suan yang kacau menggelengkan kepalanya, tiba-tiba aku merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu saat itu. Saudara kembarku tidak mati sama sekali. Kau persis seperti dugaanku. Feng Wuchen menganggup dan berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi saat itu dan kamu tidak mengetahuinya, atau ada seseorang yang campur tangan. Penjaga tertinggi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak dapat merasakan auranya, bagaimana kita menemukannya? Bagaimana dengan binatang buas eksotis yang hilang? Tanya Ares yang haus darah dengan hormat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, selama puluhan juta tahun, kamu tidak tahu keberadaannya, juga tidak merasakan auranya. Ini hanya bisa berarti bahwa ia tidak berada di alam kekacauan, tetapi bersembunyi di suatu ruang misterius. Bahkan ruang misterius ini tidak mudah ditemukan. Kau benar, Junior Hallmaster, kata Tenyo Ares dengan serius. Jika begitu mudah ditemukan, maka Paragon Guardians tidak akan gagal untuk menyadarinya selama puluhan juta tahun. Ini berarti bahwa itu tersembunyi dengan sangat baik. Aku khawatir bahkan leluhur Primal Chaos tidak mengetahui keberadaannya. Saudara laki-laki, apakah itu kamu atau bukan? Karena kamu masih hidup, mengapa kamu tidak datang menemuiku? Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Cepat beritahu aku. Binatang api mistis kekacauan Primal mencoba menyampaikan suaranya. Namun, tidak ada tanggapan. Kenapa kamu tidak bicara? Aku tahu kamu bisa mendengarku. Saya tahu Anda masih mengenali saya. Mengapa kamu tidak datang menemuiku? Kenapa kau tak menjawabku? Binatang api misterius Primal Chaos Meraung. Bukankah kau tiba-tiba muncul di alam kekacauan untuk memberitahuku bahwa kau masih hidup? Kenapa kamu muncul tapi tidak datang menemuiku? Apa sebenarnya maksudmu? Tak peduli seberapa dahsyatnya Primal Chaos Mysterious Fire Beast Meraung, tak ada respon. Di suatu ruang misterius, seekor binatang eksotis yang tampak sangat mirip dengan binatang api misterius Primal Chaos sedang menatap binatang api misterius Primal Chaos melalui layar cahaya. Binatang api misterius Primal Chaos diselimuti api merah dan bersifat mendominasi serta ganas. Namun, binatang api misterius Primal Chaos diselimuti api merah dan haus darah serta menyeramkan. Sekali melihatnya saja sudah membuat orang merasa takut. Ia adalah saudara kembar dari binatang api misterius Primal Chaos. Aura mengerikan yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari binatang api misterius Primal Chaos. Setelah lama memandanginya, ia melambaikan tangannya dan menyingkirkan tirai cahaya itu. Kemudian, ia berjalan ke tebing di puncak gunung dan melihat kekejauhan. Unggungnya yang besar dipenuhi dengan kesepian dan bahkan sedikit kesedihan. Di puncak gunung lainnya, ada puluhan binatang buas eksotis yang kuat yang terperangkap oleh kekuatan ilahi yang mengerikan. Mereka adalah binatang misterius Primal Chaos yang secara misterius menghilang di alam surga Wiwiji. Kau pergi ke Chaos Realem. Tepat saat itu, sebuah suara dingin dan agung terdengar. Binatang misterius Primal Chaos sedikit gemetar dan berkata dengan hormat, Aku pergi untuk menangkap beberapa binatang buas yang eksotis. Aku akan membunuh mereka dan merasakan kegembiraan membunuh. Kalau begitu, lakukanlah. Suara dingin dan agung itu terdengar. Iya, binatang misterius Primal Chaos menjawab dengan hormat dan mengayunkan cakarnya. Cakar energi yang kuat dan menakutkan melesat keluar dan puluhan binatang buas itu ketakutan setengah mati. Mereka benar-benar putus asa. Detik berikutnya, puluhan binatang buas itu langsung terpotong-potong dan mati. Kejadian itu sangat berdarah dan kejam. Besar, aku tidak akan menyalahkanmu kali ini, tetapi tidak akan ada waktu berikutnya. Suara dingin itu terdengar. Iya, binatang misterius Primal Chaos menjawab dengan hormat dan menoleh untuk melihat puluhan binatang eksotis yang telah mati secara tragis. Ada kilatan kerumitan di matanya. Pada saat yang sama. Tuan muda, bisakah Anda menghidupkan mereka kembali? Binatang misterius Primal Chaos bertanya dengan hormat dan menatap Feng Wu Chen. Biar aku coba. Feng Wu Chen mengangguk. Sebelumnya, dia sudah merasakan aura kuat dari binatang misterius Primal Chaos. Setelah mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa, Feng Wu Chen menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, melawan reinkarnasi surga. Namun, setelah Feng Wu Chen berteriak, dia tidak melihat bentuk jiwa Primal Chaos misterius Beast. Bahkan tidak ada reaksi apapun. Tuan muda, ada apa? Tanya Ares yang haus darah dengan rasa ingin tahu. Burung pipit ilahi kekacauan Primal bertanya dengan cemas, Tuan muda, tidak bisakah kita menghidupkannya kembali? Atau aura mereka tidak berguna? Bukan berarti kita tidak bisa menghidupkan mereka kembali. Hanya saja mereka masih hidup. Itulah sebabnya kita tidak bisa menghidupkan mereka kembali. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, Saudara binatang api misterius Primal Chaos tidak membunuh mereka, tetapi aku tidak tahu mengapa. Setelah mendengar perkataan Feng Wu Chen, Primal Chaos Divine Sparrow menghela nafas lega dan merasa lega. Yang tidak diketahui Feng Wu Chen adalah bahwa lusinan binatang buas eksotis dibunuh tepat setelah dia mengeksekusi melawan reinkarnasi surga. Akan tetapi, selama Feng Wu Chen memahami aura mereka, bahkan jika mereka telah mati, dia masih dapat memadatkan bentuk jiwa mereka. Binatang api misterius Primal Chaos, mari kita kembali dulu. Aku akan mencari leluhur Primal Chaos dan melihat apakah dia tahu sesuatu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh dan menghilang. Penjaga tertinggi, apakah Anda ingin kami menyelidikinya? Tanya Ares yang haus darah dengan hormat. Tidak perlu, kamu tidak akan bisa menemukan apapun. Binatang api misterius Primal Chaos menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan aku tidak bisa merasakan keberadaannya, apalagi kau. Terus awasi kekuatan gelap. Apa yang terjadi saat itu? Binatang api misterius Primal Chaos merasa bingung dan ingin tahu, namun tak seorang pun dapat memberinya jawaban. 4123 Di ruang sembilan warna, cahaya keemasan muncul. Itu adalah Feng Wu Chen. Sosok besar dengan beberapa konotasi tahu muncul di depan Feng Wu Chen. Aku merasa leluhur kekacauan berbeda. Feng Wu Chen berpikir, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Feng Wu Chen, aku sudah tahu. Suara halus leluhur kekacauan terdengar. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya, leluhur keos, kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Leluhur keos berkata dengan enteng, seperti yang dikatakan keos suan firebis, aku baru saja membuka keos realem dan melakukan banyak hal sendiri. Aku tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Jika tebakanku benar, kematian saudara kembar keos suan firebis pasti ada hubungannya dengan para ahli itu. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan menebak. Sepertinya kau sudah tahu. Leluhur keos tersenyum. Dengan pikirannya, Feng Wu Chen mengeluarkan mata dewa dan berkata, leluhur kekacauan, kamu pasti sudah akrab dengan harta ajaib ini, kan? Ingatannya sudah pulih. Semua yang kutahu diceritakan olehnya. Mata-matahari leluhur jalan surgawi. Leluhur keos sama sekali tidak terkejut. Aku tahu sedikit tentang jalan surgawi. Aku juga tahu bahwa ada banyak ahli saat itu. Kematian saudara kembar keos suan firebis pasti ada hubungannya dengan para ahli itu. Feng Wu Chen berkata dengan serius. Selain mereka, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Leluhur keos jelas sama dengan dugaan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen bertanya-tanya, tetapi jika itu benar-benar mereka, apa yang ingin mereka lakukan? Dengan kekuatan mereka, mereka tampaknya tidak perlu melakukan itu. Aku juga tidak bisa mengetahuinya. Saudara kembar keos suan firebis seharusnya tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Leluhur keos berkata dengan ringan. Feng Wu Chen merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum masam, sepertinya matahari akan terbit dari barat jika kita ingin mengetahuinya. Dan kita bahkan tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Mungkin kita hanya bisa mengandalkan keos suan firebis atau mereka akan muncul. Leluhur keos berkata dengan ringan, tidak ada cara lain. Leluhur primal keos, apakah para ahli saat itu lebih kuat darimu? Kekuatan gelap yang kamu khawatirkan seharusnya adalah para ahli yang lebih kuat dari Patriark Gadvian, Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau benar, aku memang khawatir dengan para ahli itu. Kekuatan mereka memang di atas kekuatanku. Leluhur primal keos berkata, begitu mereka muncul, itu berarti alam primal keos akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Darah akan mengalir seperti sungai. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, seharusnya tidak seserius yang kamu katakan. Kuil primal keos yang sebenarnya juga harus dijaga oleh para ahli, bukan? Saya tidak percaya mereka tidak akan bertindak. Anda tidak campur tangan karena Anda tidak ingin mereka bertindak terlalu cepat, bukan? Aku tahu leluhur primal keos belum memberitahuku banyak hal, tetapi aku terlalu malas untuk bertanya. Bahkan jika aku tahu sekarang, tidak ada yang bisa kulakukan. Karena aku tidak tahu tentang saudara kembar binatang api surgawi primal keos, aku akan kembali berkultivasi. Dengan itu, Feng Wu Chen menghilang. Anak ini cukup pintar. Semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Hahaha. Patriark primal keos tertawa gembira. Kalian orang-orang tua seharusnya sudah merasakan keberadaan kekuatan ilahi purba, kan? Saya ingin tahu apakah Anda merasa sangat takut sekarang. Atau apakah kau berencana untuk merebut kekuatan ilahi primordial? Haha. Puncak ilahi kekacauan primal, kuil dewa perang. Di alun-alun, Feng Wu Chen muncul. Salam, Tuan Muda, para pengawal dewa perang dan binatang aneh kuno membungku hormat. Bagaimana, Feng Wu Chen, apakah leluhur primal keos tahu? Binatang api surgawi primal keos bertanya dengan cepat. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhur primal keos juga tidak tahu. Namun, yang pasti, pasti ada ahli yang campur tangan saat itu. Mengenai siapa orangnya, saya tidak tahu. Pakar, binatang api surgawi primal keos mengerutkan kening dan berkata, apakah itu ada hubungannya dengan mereka? Feng Wu Chen melirik binatang api surgawi kekacauan primal dan berkata, aku tidak tahu detailnya. Jika kau ingin tahu jawabannya, saudaramu muncul lagi, atau para ahli itu muncul. Kita tidak tahu apa tujuan mereka. Berdasarkan situasi saat ini, mereka tidak akan muncul secepat ini. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita harus fokus menghadapi kekuatan gelap dan leluhur dao jiusuan. Binatang api surgawi primal keos menganggup dan berkata, biarkan saja. Aku tahu gambaran besarnya penting. Binatang itu masih hidup. Aku seharusnya bahagia. Kau benar. Bagaimanapun juga, dia adalah saudaramu. Baiklah, aku pergi. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan terbang menjauh. Selamat tinggal, tuan muda. Para pengawal dewa perang dan binatang aneh membungku hormat dan mengantarnya pergi. Ekspresi primal keos celestial fire beast sangat serius. Ia berpikir, aku tidak peduli kau sudah menjadi apa. Jika kau berani menyentuh orang-orangku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Binatang api surgawi primal keos tidak tahu mengapa saudara kembarnya telah menangkap puluhan binatang aneh. Kuil kekacauan. Feng Wu Chen muncul dan langsung menuju aolah utama. Tuan muda, kaisar langit kuno dan para tetua lainnya membungku hormat. Kita semua berada di pihak yang sama. Para tetua, tidak perlu bersikap begitu sopan. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, aku kembali untuk mencari tetua keempat untuk sesuatu yang penting. Tuan muda, mengapa Anda mencari orang tua itu? Tsu Ge King Feng bertanya dengan heran. Pena tua keempat, apakah kamu tahu kekuatan jiwa terkuat di alam kekacauan? Feng Wu Chen bertanya langsung. Kekuatan jiwa terkuat, para tetua terkejut. Tsu Ge King Feng mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Tuan muda, saya pernah mendengar tentang kekuatan jiwa terkuat di alam kekacauan, tetapi saya belum pernah melihatnya. Saya tidak yakin apakah itu ada. Seberapa banyak yang kau ketahui, tetua keempat? Tanya Feng Wu Chen. Aku hanya tahu sedikit. Saat itu, aku mendengar Yan Feng menyebutkan kekuatan jiwa terkuat. Tidak banyak alkemis di alam kekacauan yang mengetahuinya. Yan Feng telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi dia belum menemukannya. Tsu Ge King Feng berkata dengan serius, kekuatan jiwa terkuat disebut jiwa kekacauan. Yan Feng berkata bahwa itu telah muncul di domen surgawi ilahi, tetapi dia belum menemukannya setelah bertahun-tahun. Di wilayah ilahi surgawi, Feng Wu Chen sangat gembira. Dia tidak perlu tahu terlalu banyak. Bagaimanapun, leluhur kekuatan jiwa dapat merasakannya. Terima kasih banyak, tetua keempat. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih dengan gembira lalu menghilang. Tuan muda, Tsu Ge King Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wu Chen sudah pergi. Tetua keempat, ada apa? Tanya Kaisar Surgawi kuno. Jiwa kekacauan mungkin memiliki seorang guru. Yan Feng berkata bahwa ada seorang alkemis yang lebih mengerikan yang tersembunyi di alam kekacauan, tetapi aku tidak yakin, kata Tsu Ge King Feng dengan khawatir. Jangan khawatir. Apakah kamu tidak tahu karakter Tuan Muda? Dia tidak akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Ni Wu Hun tersenyum tipis. Pada saat ini, Feng Wu Chen telah memasuki formasi teleportasi. Detik berikutnya, Feng Wu Chen tiba di domain surgawi ilahi. Semoga saja seperti yang dikatakan tetua keempat, jiwa kekacauan berada di alam surgawi ilahi. Jangan buang-buang waktuku. Feng Wu Chen tersenyum senang dan segera mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa. 4124 Tuan, apakah Anda tidak khawatir bahwa roh kekacauan sudah memiliki Tuan? Suara Immemorial Origin tiba-tiba terdengar. Ya, Tuan. Bajingan Tua Yan Feng itu belum menemukannya setelah bertahun-tahun. Mungkin memang ada Tuannya, kata Dragon Shen Jian. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum, bukannya aku tidak memikirkannya. Tapi bagaimana kalau tidak? Jika saya tidak mencoba, siapa yang akan tahu? Tidak banyak orang di alam caotik yang mengetahui keberadaan roh keos. Jadi, aku hanya bisa berharap roh kekacauan tidak memiliki Tuan. Maka ia akan menjadi milikku. Jika ia benar-benar memiliki Tuan, aku akan berpura-pura tidak tahu tentang keberadaannya. Feng Wu Chen tentu saja berharap bahwa roh kekacauan tidak memiliki Tuan. Roh kekacauan lebih kuat dari leluhur kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin Feng Wu Chen tidak menginginkannya? Guru, cepatlah mencobanya. Mata Dewa berkata, jangan lupa bahwa suku Yan berada di wilayah surgawi. Tidak mungkin mereka tidak menyadari kedatangan guru. Baiklah. Feng Wu Chen mengangguk. Leluhur kekuatan jiwa yang sombong itu meledak. Feng Wu Chen memejamkan mata dan merasakan dengan saksama. Tepat saat Feng Wu Chen merasakan roh kekacauan, para ahli dari suku Yan telah menyadari kehadirannya. Mengapa Feng Wu Chen ada di alam surgawi? Para ahli suku Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka segera mengirim pesan kepada roh Kaisar Api dan Tetua Yan Feng. Di aula utama suku Yan, roh Kaisar Api dan Tetua Yan Feng terkejut ketika mereka mendengar bahwa Feng Wu Chen telah melangkah ke domain surgawi. Mengapa Feng Wu Chen ada di alam surgawi? Roh Kaisar Api mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suku Yan tidak menyerang kuil kekacauan di domain surgawi. Anak nakal ini datang di waktu yang tepat. Dia menyerahkan dirinya kepadaku. Aku jadi tidak perlu repot-repot mencarinya. Yan Feng menyipitkan matanya dan niat membunuh terpancar di matanya. Mem, ini kesempatan bagus. Roh Kaisar Api mencibir. Yan Feng bertanya, di mana Feng Wu Chen di domain surgawi? Pena Tua Agung, Feng Wu Chen ada di kota surgawi Suan. Para ahli dari suku Yan menjawab dengan hormat. Tetua ini akan segera datang. Awasi Feng Wu Chen dengan saksama. Tetua Yan Feng mengirimkan suaranya dan segera menghilang. Feng Wu Chen datang ke alam abadi surgawi sendirian. Bagaimana mungkin Tetua Agung Yan Feng melewatkan kesempatan langka seperti itu? Jika Feng Wu Chen benar-benar seorang alkemis, maka Tetua Agung Yan Feng dapat mengambil kesempatan untuk melukai Feng Wu Chen dan merebut api ilahi dao surgawi dengan paksa. Dia bahkan dapat membantu leluhur dao jiusuan merebut kekuatan dewa primordial. Sementara itu, begitu Feng Wu Chen menutup matanya untuk merasakannya, leluhur kekuatan jiwa langsung bereaksi dan menjadi agak gelisah. Saya merasakannya, di selatan, sungguh kekuatan jiwa yang tirani. Jiwa kekacauan benar-benar berada di alam surgawi. Feng Wu Chen sangat gembira. Dia menoleh dan melihat ke arah selatan. Guru, bagaimana? Apakah Keo Sol memiliki Tuan? Tanya Long Shen Jian dengan cemas. Saya belum yakin. Saya hanya merasakan kekuatan jiwa yang kuat dan tirani. Leluhur kekuatan jiwa saya tiba-tiba menjadi gelisah. Seharusnya itu terstimulasi. Feng Wu Chen tertawa gembira. Bersemangat, Feng Wu Chen menutup matanya lagi untuk merasakannya. Pada saat yang sama. Di ruang misterius di alam surgawi. Hah, ternyata ada seseorang di alam kekacauan primal yang bisa merasakan jiwa kekacauanku. Dan kekuatan jiwa ini juga cukup kuat. Aku telah berada di alam kekacauan primal selama bertahun-tahun. Mengapa aku tidak mengetahuinya? Orang macam apa dia? Seorang lelaki tua misterius tiba-tiba membuka matanya. Wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tepat saat lelaki tua misterius itu tengah terkejut, ia tiba-tiba merasakan ada kekuatan jiwa dahsyat yang tengah menyelidiki jiwa kekacauannya. Orang tua misterius itu langsung marah. Aura yang besar dan bergelora langsung meledak. Siapakah junior ini? Beraninya kau memata-mata jiwa kekacauanku? Pria tua misterius itu berteriak dengan marah. Jiwa kekacauan yang kejam meledak dan pria tua misterius itu menghilang. Pukul. Feng Wuchen, yang merasakan keos soul, tiba-tiba mendengar teriakan marah lelaki tua itu. Leluhur soul force terluka parah dan menyemburkan setegup darah. Feng Wuchen tidak mampu menahan dampak serangan leluhur kekuatan jiwa. Dia terluka parah di tempat dan tubuh jiwanya juga terluka parah. Ini adalah pertama kalinya tubuh jiwa Feng Wuchen menderita cedera serius seperti itu. Tubuh jiwa Feng Wuchen terluka parah, menyebabkannya menjadi sangat lemah. Tubuhnya sudah diambang kehancuran. Untungnya, tubuh fisik alam abadi miliknya pulih dengan cepat. Kalau tidak, Feng Wuchen pasti akan jatuh. Luka-luka pada tubuh fisiknya pulih dengan cepat, tetapi tubuh jiwanya terluka parah. Leluhur kekuatan jiwa masih tertekan dan tidak dapat memulihkan tubuh jiwanya. Tuan, Long Senjian, mata dewa, dan jiwa artefak lainnya berseru pada saat yang sama. Jiwa kekacauan memiliki seorang Tuan. Feng Wuchen berkata dengan ekspresi terkejut, dia adalah seorang alkemis alam supremasi. Apa, seorang alkemis alam supremasi, Long Senjian dan jiwa artefak lainnya terkejut lagi? Seorang alkemis alam supremasi, seberapa mengerikankah itu? Dia bisa menekan Feng Wuchen hanya dengan keadaan jiwanya saja, belum lagi jiwa kekacauan yang bahkan lebih mengerikan. Menghancurkan Feng Wuchen semudah menghancurkan seekor semut. Feng Wuchen tidak pernah menyangka akan ada seorang alkemis yang begitu menakutkan di alam kekacauan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Long Senjian bertanya dengan cemas. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Luka-lukaku sudah pulih dengan cepat, tetapi tubuh jiwaku masih belum bisa pulih. Leluhur kekuatan jiwa sedang ditekan oleh jiwa kekacauan. Tubuh fisik alam abadinya telah membantu Feng Wuchen pulih sepenuhnya, tetapi dia masih lemah. Tuan, cepatlah pergi sebelum Tuan Chaos Sol menemukan kita. Suku Yan mungkin juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Mata dewa buru-buru mentransmisikan. Melihat Feng Wuchen yang baik-baik saja tiba-tiba muntah darah dan terluka parah, para ahli Suku Yan yang diam-diam mengawasinya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dia mengantarkan sendiri ke rumah mereka, dia tidak akan terluka parah, kan? Bukankah ini agak terlalu tulus? Melapor ke Tetua Agung, Feng Wuchen tiba-tiba mengalami cedera serius. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang bertarung dengannya. Dia tiba-tiba muntah darah, tetapi lukanya cepat pulih. Ahli Suku Yan segera mentransmisikan. Cedera serius, cepat sembuh. Tetua Agung Yan Feng mengerutkan kening dan bingung, apa yang terjadi? Feng Wuchen terluka parah, bukankah ini kesempatan bagus? Tidak bagus. Feng Wuchen, yang baru saja hendak pergi, tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Feng Wuchen, tawa dingin Tetua Agung Yan Feng tiba-tiba bergema di udara saat aura yang sangat mengerikan menekan mereka. Yan Feng, mata dewa dan pedang naga berseru bersamaan. Suku Yan memang telah merasakan keberadaan Feng Wuchen. Guru, cepatlah pergi. Mata dewa mengirimkan pesan. Tubuh jiwaku terluka parah, aku tidak bisa pergi meskipun aku ingin pergi. Feng Wuchen tersenyum pahit. 4125. Tetua Agung Yan Feng, apakah ada yang bisa saya bantu? Melihat Tetua Agung Yan Feng muncul, Feng Wuchen sama sekali tidak takut. Wajah pucatnya menampakkan senyum tipis. Tetua Agung Yan Feng tersenyum santai, saya hanya ingin mengambil kembali apa yang awalnya menjadi milik klan Yan. Sesuatu yang milik suku Yan. Feng Wuchen awalnya tertegun, lalu mencibir, kalau begitu kamu salah orang. Aku tidak punya apapun yang menjadi milik suku Yan. Bahkan jika kamu memberiku sesuatu dari suku Yan, aku akan merasa itu penghinaan. Tetua Agung Yan Feng tidak keberatan dan tersenyum, saya dengar Anda seorang alkemis. Benar sekali, sekarang aku adalah seorang alkemis di alam kekacauan primal. Feng Wuchen menjawab dengan berani. Mendengar jawaban Feng Wuchen, wajah Tetua Agung Yan Feng menampakkan senyum cerah, seperti yang diharapkan dari penerus yang diincar leluhur primal chaos. Kau adalah seorang jenius di antara para jenius. Terima kasih atas pujianmu, Tetua Agung Yan Feng. Feng Wuchen tersenyum, jika tidak ada yang lain, aku permisi dulu. Jika kau tidak menyerahkan barang milik suku Yan, apakah kau pikir kau bisa pergi? Tetua Agung Yan Feng tersenyum tipis. Aura yang mengerikan menekan Feng Wuchen. Tetua Agung Yan Feng, kau tidak mungkin berpikir bahwa kau dapat menahan kekuatan dewaku dengan kekuatan dewa milikmu, kan? Kau tidak bisa menahanku di sini. Feng Wuchen tersenyum. Lalu bagaimana jika itu kekuatan jiwa? Tetua Agung Yan Feng mencibir. Kekuatan jiwa yang mengerikan meledak dan mengunci Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia menduga bahwa Tetua Agung Yan Feng berencana menggunakan kekuatan jiwa untuk menghadapinya. Tapi pada saat ini, tubuh jiwa Feng Wuchen terluka parah dan leluhur kekuatan jiwa ditekan. Dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan jiwa Tetua Agung Yan Feng. Alkemis alam berdaulat itu benar-benar hebat. Aku hanya merasakannya sedikit. Apakah perlu bersikap begitu kejam? Feng Wuchen mengerutu dalam hatinya. Jika bukan karena leluhur kekuatan jiwa cukup kuat, jiwa Feng Wuchen pasti sudah hancur saat itu juga. Tetua Agung Yan Feng mencibir dingin. Feng Wuchen, menurutmu lebih cepatkah bagimu untuk menekanku dengan kekuatan dewamu atau aku yang melukaimu dengan kekuatan jiwaku? Benar, jiwamu sudah terluka parah. Kau mungkin tidak bisa menggunakan kekuatan sucimu untuk menekanku. Tetua Agung Yan Feng, kau bisa mencobanya. Feng Wuchen berkata dengan dingin saat aura pembunuh melintas di matanya. Karena tetua pertama Yan Feng datang sendiri, dia tidak akan menyerah sampai dia memperoleh api ilahi Dao Surgawi. Huff, tetua Agung Yan Feng tiba-tiba mendengus marah. Kekuatan jiwanya yang kejam menyerang Feng Wuchen tanpa ampun. Merasakan kekuatan jiwa tirani Yan Feng, wajah Feng Wuchen berubah muram. Jiwa Feng Wuchen terluka parah, dan leluhur kekuatan jiwanya ditekan. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menahan kekuatan jiwa Yan Feng. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya saat dia dengan paksa melepaskan kekuatan dewa primordialnya untuk menekan tetua Agung Yan Feng. Huff. Dalam sekejap, kekuatan jiwa tirani itu menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah. Leluhur kekuatan jiwa itu tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Jiwanya sudah terluka parah, dan saat ini, itu adalah satu bencana demi bencana. Tuan, pedang naga ilahi, mata ilahi, dan jiwa artefak lainnya panik. Jiwa Feng Wuchen terluka parah, dan kemungkinan besar jiwanya akan hancur. Pada saat yang sama, meskipun tetua Agung Yan Feng sedang ditekan oleh kekuatan dewa primordial, jiwa Feng Wuchen terluka lagi, menyebabkan Feng Wuchen tidak dapat mengendalikan kekuatan dewa primordialnya. Kalau tidak, tetua Agung Yan Feng pasti terluka parah. Setelah tekanan mengerikan itu hilang, tetua Agung Yan Feng menghela nafas lega dan mencibir, Feng Wuchen, sepertinya kekuatan dewamu tidak lagi berada di bawah kendalimu. Saat ini, kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Ledakan. Dengan itu, tetua Agung Yan Feng muncul di depan Feng Wuchen dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, kekuatan dewa yang mengerikan itu sekali lagi menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Lima organ dalam dan enam ususnya terluka parah. Pada saat ini, kesadaran Feng Wuchen agak kabur dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Tuan, pedang naga ilahi dan mata ilahi bahkan lebih khawatir. Fisik alam abadi saat ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan luka-luka Feng Wuchen. Cedera bocah ini pulih dengan sangat cepat. Fisiknya sudah mencapai kondisi sempurna. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk pulih. Tetua Agung Yan Feng berpikir dalam hatinya sambil melesat dengan ganas. Suara mendesing. Ledakan. Tetua Agung Yan Feng tiba-tiba muncul dan menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen terlempar ke pegunungan yang megah. Kekuatan mengerikan itu menciptakan kawah besar di pegunungan itu. Sekalipun Feng Wuchen memiliki fisik alam abadi yang kuat, kultifasinya tidak akan mampu menahan kekuatan puncak primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-9. Ledakan. Berdengung-berdengung. Tepat saat tubuh Feng Wuchen menciptakan kawah besar di pegunungan, Tetua Agung Yan Feng mengikutinya dengan hentakan kaki. Dengan ledakan keras, pegunungan megah itu langsung runtuh dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya menelan Feng Wuchen. Feng Wuchen, apakah kamu tidak bisa menyembuhkan luka-lukamu? Tetua Agung Yan Feng mencibir saat dia mengeluarkan kekuatan Dewa Yan Huo yang menakutkan. Formula kekacauan primal, meteor api yang merusak. Tetua Agung Yan Feng berteriak dingin saat puluhan ribu pedang energi api yang mengerikan mengembun di dalam kehampaan. Us-us. Berdengung-berdengung. Tetua Agung Yan Feng tiba-tiba melambaikan tangannya dan puluhan ribu pedang energi yang menyala melesat keluar seperti meteor. Dengan suara yang tajam dan menusuk telinga, ruang itu berguncang hebat dan runtuh. Kekuatan Dewa yang kejam dan mengerikan itu menyebabkan banyak sekali pembudidaya merasakan ketakutan yang luar biasa seakan-akan mereka telah jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka. Ledakan, dentuman, dentuman. Sejumlah besar pedang energi yang menyala menyerang, menyebabkan ledakan yang memekakan telinga saat pedang-pedang itu dengan kuat menembus pegunungan yang runtuh. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. Tak lama kemudian, ketika batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, sosok Feng Wuchen pun muncul. Suara mendesing. Tetua Agung Yan Feng langsung melesat mendekat dan mencengkram tenggorokan Feng Wuchen, mengangkatnya. Feng Wuchen, kau tidak menyangka bocah nakal sepertimu akan mengalami hari seperti ini, kan? Tetua Agung Yan Feng mencibir dengan puas. Tidak perlu disebutkan seberapa besar kebencian yang ada di hatinya. Beraninya kau melawan rasian dan mempermalukan rasku berkali-kali. Kau bahkan merampas api surga widau ilahi milik rasian. Sekarang kau telah jatuh ke tanganku, tahukah kau akibatnya? Tetua Agung Yan Feng mencibir sambil bertanya. Ia benar-benar ingin mematahkan leher Feng Wuchen. Akan tetapi, sebelum dia mendapatkan api ilahi daosurgawi dan kekuatan dewa primordial Feng Wuchen, Feng Wuchen belum bisa mati. Tenggorokan Feng Wuchen tercekat dan sulit baginya untuk bernapas, apalagi berbicara. Bocah bau, bahkan jika leluhur kekacauan primal datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tetua Agung Yan Feng mencibir sambil menempelkan telapak tangannya di kepala Feng Wuchen. Hanya rasian yang berhak memiliki api ilahi daosurgawi. 4126 Feng Wuchen, kamu tidak layak memiliki api ilahi daosurgawi. Tetua Agung Yan Feng mencibir dan berencana mengambil alih api ilahi daosurgawi dengan paksa. Besar, Tetua Agung berhasil. Akhirnya, ada cara untuk menghadapi Feng Wuchen. Pakar tersembunyi dari suku Yan itu sangat bersemangat. Feng Wuchen, ku dengar kau memiliki banyak kekuatan ilahi yang kuat di tubuhmu. Selain kekuatan ilahi terkuatmu, aku ingin melihat kekuatan ilahi apalagi yang kau miliki. Tetua Agung Yan Feng mencibir dengan bangga seolah-olah ia yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Pada saat kritis ini, Feng Wuchen berbicara. Tetua Agung Yan Feng, tidakkah menurutmu semuanya berjalan lancar? Apakah kamu tidak meremehkanku? Suara lemah Feng Wuchen terdengar. Ekspresi Tetua pertama Yan Feng, yang hendak bergerak, sedikit berubah. Dia berkata dengan ekspresi muram, Apa? Kau tidak berpikir kuil kekacauan bisa menyelamatkanmu, kan? Binatang api keos suan, atau leluhur keos. Feng Wuchen, jangan lupa bahwa kau sudah berada di tanganku. Siapapun yang datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wilayah abadi surgawi adalah wilayah suku Yan. Di belakang suku Yan adalah leluhur Dao Jiu Suan dan fraksi kegelapan. Dengan kekuatan sekuat itu, bahkan jika kuil kekacauan mengirimkan semua ahli, bahkan jika leluhur kekacauan datang sendiri, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat menghancurkan suku Yan. Sekarang Feng Wuchen berada di tangan Yan Feng, Yan Feng pasti punya hak untuk berbicara. Tetua agung Yan Feng, aku berbicara tentang diriku sendiri, bukan kuil kekacauan. Feng Wuchen mencibir lemah sambil mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah tetua agung Yan Feng. Kau, tetua agung Yan Feng mencibir dengan nada menghina, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Kau tidak bisa pulih dari luka-lukamu dan kau tidak bisa menggunakan kekuatan ilahimu. Di mataku, kau tidak ada bedanya dengan sampah. Sampah, Feng Wuchen mencibir lemah, kalau begitu, tetua agung Yan Feng, silakan lakukan apapun yang kau inginkan. Huff, tetua agung Yan Feng mendengus dingin. Kekuatan Yan Huonya yang tirani meletus dan dengan paksa menyerap leluhur api daosurgawi milik Feng Wuchen. Feng Wuchen sama sekali tidak melawan. Dia tampak pasrah pada nasibnya. Tentu saja, Feng Wuchen tidak bisa menahannya sekarang. Akan tetapi, saat tetua agung Yan Feng hendak menangkap leluhur api daosurgawi, ekspresinya berubah drastis. Api macam apa ini? Bahkan lebih mengerikan daripada api ilahi daosurgawi. Tetua agung Yan Feng ketakutan setengah mati. Ekspresinya menunjukkan ketakutan yang amat sangat saat dia buru-buru menarik telapak tangannya. Pada saat itu, telapak tangan tetua pertama Yan Feng terbakar. Jika bukan karena kekuatan sucinya yang dahsyat, tangan tetua agung Yan Feng pasti sudah terbakar menjadi abu. Kengerian api ilahi telah melampaui imajinasi tetua pertama Yan Feng. Namun, ini bukanlah akhir. Keinginan tetua pertama Yan Feng untuk merebut leluhur api daosurgawi telah memicunya. Bahkan jika tetua pertama Yan Feng menarik tangannya, sudah terlambat. Ledakan. Tiba-tiba, api emas yang mengerikan meletus dari tubuh Feng Wuchen. Api itu membakar dengan ganas, dengan aura yang mendominasi yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Ini, tetua pertama Yan Feng menatap api emas yang menyala dengan ketakutan yang luar biasa. Aura bahaya yang kuat hampir membuat tetua pertama Yan Feng tercekik. Kengerian leluhur api daosurgawi telah melampaui imajinasi tetua pertama Yan Feng. Tingkat api ini jelas bukan sesuatu yang dapat ia tahan. Bahkan penguasa seperti binatang api mistis kekacauan primal tidak akan mampu bertahan lama. Lebih jauh lagi, ia bahkan dapat melahap kekuatan ilahi, apalagi tetua pertama Yan Feng. Feng Wuchen mencibir mengejek. Penatua pertama Yan Feng, aku sudah mengingatkanmu tadi. Sayangnya, kamu tidak mengerti. Ternyata, peringatan Feng Wuchen tidak ditujukan pada kuil primal keos atau leluhur primal keos. Peringatan itu ditujukan pada dirinya sendiri. Pada saat ini, luka-luka Feng Wuchen pulih dengan cepat. Bukankah kau tidak mampu pulih dari luka-lukamu? Tetua pertama Yan Feng bertanya dengan kaget. Maaf, aku lupa memberitahumu bahwa aku bisa mengendalikan apakah lukaku pulih atau tidak, kata Feng Wuchen dingin. Lalu dia melambaikan tangannya. Api emas itu langsung berubah menjadi lautan api. Api itu meletus dengan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan saat ia menerkam tanpa ampun ke arah tetua pertama Yan Feng. Ekspresi tetua pertama Yan Feng seperti melihat hantu. Menghadapi nyala api suci yang begitu mengerikan, reaksi pertama tetua pertama Yan Feng adalah melarikan diri. Huff. Feng Wuchen menahan luka-lukanya dan dengan paksa melepaskan kekuatan sucinya. Tidak bagus. Tetua pertama Yan Feng melompat ketakutan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Sayangnya, luka-luka Feng Wuchen belum pulih banyak. Kekuatan ilahinya hanya berhasil mengguncang tetua pertama Yan Feng. Itu tidak melukainya dengan parah. Tapi itu sudah cukup. Tetua pertama Yan Feng terhalang, dan lautan api langsung melahapnya. Feng Wuchen, kamu bajingan. Kau bajingan. Tetua agung Yan Feng mengumpat dengan marah. Ia ketakutan setengah mati. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tetua pertama Yan Feng segera melepaskan kekuatan ilahinya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan segala macam benda ilahi kekacauan yang kuat untuk melawan leluhur api Dao Surgawi. Bajingan tua, beraninya kau menyerangku. Bahkan jika kau tidak mati, aku akan membuatmu kehilangan selapis kulit. Feng Wuchen mencibir. Saat tetua pertama Yan Feng ditelan lautan api, kekuatan sucinya dilahap abis oleh leluhur api Dao Surgawi. Benda-benda suci kekacauan yang dikeluarkannya juga dibakar oleh leluhur api Dao Surgawi. Bahkan seni kekacauan primal yang digunakannya hanya bisa bertahan sesaat. Suhu yang mengerikan itu tak tertahankan. Seluruh tubuhnya terasa terbakar karena rasa sakit. Di lautan api, tetua pertama Yan Feng jelas merasakan aura kekecewaan untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, dia jelas-jelas merasakan betapa mengerikannya rasa takut itu. Hanya dalam sekejap, aura mengerikan dari leluhur api Dao Surgawi telah menyapu seluruh domain abadi Surgawi. Semua kekuatan di alam surga abadi dan banyak sekali kultifator ketakutan oleh api ilahi yang mengerikan dari leluhur api Dao Surgawi. Feng Wu Chen, kau bajingan terkutuk. Aku tidak akan memaafkanmu. Tetua pertama Yan Feng meraung ketakutan dan marah. Pemimpin klan, sesuatu telah terjadi. Tetua pertama ditelan oleh api suci yang mengerikan. Itu adalah api suci yang sangat mengerikan. Tetua pertama tidak dapat menahannya. Para ahli suku Yan dalam kegelapan begitu takut sehingga adik lelaki mereka menyusut. Mereka segera mengirim transmisi suara untuk melaporkan. Apa? Wajah jiwa kaisar Yan tiba-tiba berubah. Dia segera melambaikan tangannya dan menyingkirkan penghalang yang menyegel istana suku Yan. Pada saat itu, semua orang di suku Yan merasakan aura mengerikan dari api ilahi yang melampaui api Dao Surgawi. Api suci macam apa ini? Tetua pertama Yan Yu begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat. Yan Tian Yun tercengang. Bagaimana mungkin ada api yang melampaui api Dao Surgawi di alam kekacauan? Bagaimana ini mungkin? Aura api suci ini bahkan lebih mengerikan daripada api Dao Surgawi. Tuan muda Yan Wu Tian berkata dengan ketakutan. Tetua pertama dalam masalah. Jiwa kaisar Yan panik dan segera menghilang. Apa? Tetua pertama dalam masalah. Apakah itu Feng Wu Chen? Tetua pertama Yan Yu dan yang lainnya terkejut lagi dan segera bergegas maju. 4127. Ah. Ceritan tetua agung Yan Feng terdengar dari lautan api. Mengapa kamu berteriak? Bukankah tadi kau sangat ganas? Feng Wu Chen mencibir. Luka-lukanya sudah sembuh. Namun jiwanya masih belum bisa pulih. Leluhur jiwa tertekan dan tidak akan mampu pulih dalam waktu singkat. Feng Wu Chen. Hentikan. Hentikan. Ah. Tetua agung Yan Feng menjerit ketakutan. Rupanya, dia tidak sanggup lagi menahan api membara leluhur api surgawi. Tetua agung Yan Feng tidak dapat bertahan lebih dari setengah menit. Senjata ilahi kekacauan miliknya terbakar dan kekuatan ilahi api miliknya dilahap abis. Seluruh tubuh tetua agung Yan Feng terbakar parah dan bisa saja terbakar menjadi abu kapan saja. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir. Kau tidak bisa menyalahkanku. Aku sudah memperingatkanmu, tetapi kau tidak mendengarkan. Selain itu, ketika kau menyerangku, apakah kau berpikir untuk berhenti? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Pena tua agung. Pada saat ini, jiwa kaisar api meraung dengan cemas. Jiwa kaisar api. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Pemimpin klan. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Teriak tetua agung Yan Feng tiba-tiba. Seolah-olah dia akan dikirim ke neraka jika dia setengah langkah lebih lambat. Feng Wu Chen. Jiwa kaisar api muncul dan menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Kemudian, dia menyerbu ke lautan api dengan seluruh kekuatannya. Anda tidak perlu terburu-buru seperti itu. Setidaknya dengarkan aku sebelum masuk. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Us-us. Flaming Moon, Yan Wu Tian dan para ahli lain dari suku Flaming muncul. Pemimpin klan. Tetua agung. Flaming mun dan yang lainnya ketakutan dan khawatir. Melihat lautan api yang mengerikan itu, mereka benar-benar terpana dan tidak dapat menyembunyikan ketakutan di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat nyala api yang melampaui nyala api surgawi. Oh, para ahli teratas dari suku api semuanya ada di sini. Feng Wu Chen tersenyum dan melirik mereka tanpa ada perubahan ekspresi. Feng Wu Chen. Yan Wu Tian menatap tajam ke arah Feng Wu Chen, menggertakkan giginya. Ia berharap dapat mencabik-cabik Feng Wu Chen dengan tangannya sendiri. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Jangan menatapku seperti itu. Lihat ke dalam. Patriarkmu baru saja masuk. Melihat lautan api yang mengerikan tak terbayangkan, Penatua Flaming Moon dan yang lainnya menjadi semakin khawatir dan panik. Saat itu, jiwa kaisar api tidak mampu bertahan lama dengan api ilahi dao surgawi, apalagi yang ini bahkan lebih mengerikan daripada api ilahi dao surgawi. Mereka semua khawatir jiwa kaisar api tidak akan bisa keluar. Berdengung. Beberapa saat kemudian, Patriark Laut Api, yang tingginya 10.000 Zhang, dengan gila memancarkan kekuatan dan energi ilahi yang kejam dan mengerikan, menyebabkan ruang bergetar hebat. Desir. Segera setelah itu, dua sosok melesat keluar dari lautan api. Mereka adalah jiwa kaisar api dan tetua agung Yan Feng. Kepala keluarga, tetua agung, Flaming Moon dan yang lainnya sangat gembira dan akhirnya merasa lega. Namun saat mereka melihat tetua agung Yan Feng, mereka semua tercengang. Seluruh tubuh tetua agung Yan Feng terbakar parah, dan dia sama sekali tidak dapat dikenali. Dia tampak sangat menakutkan. Dia hanya memiliki setengah nafas tersisa dan bisa mati kapan saja. Bahkan wajah tua jiwa kaisar api pun sedikit pucat. Jelaslah bahwa banyak kekuatan suci Yan Huo telah dilahap. Penatua agung Yan Feng, ini disebut bermain api. Sungguh mengerikan untuk dilihat. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, tampak sangat bangga. Singkatnya, itu membuat orang memiliki keinginan untuk membunuh Feng Wuchen. Jiwa kaisar api menatap Feng Wuchen dengan ganas, berharap dia bisa segera membunuh Feng Wuchen. Jangan menatapku seperti itu. Aku sudah memperingatkan tetua agung Yan Feng, tetapi dia tidak mendengarkan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tampak tidak bersalah. Patriark, luka-luka tetua agung sangat serius. Dia harus segera dirawat. Api Feng Wuchen terlalu mengerikan. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini. Ayo pergi. Tetua Flaming Moon berkata dengan cemas. Ayo pergi. Jiwa kaisar api berteriak dengan marah dan segera membawa tetua agung Yan Feng kembali. Feng Wuchen. Mari kita tunggu dan lihat. Yan Wutian berteriak dengan marah dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Kemudian, dia melesat pergi. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tampak acuh tak acuh. Dia tidak bermaksud menghentikan mereka. Tubuh jiwa Feng Wuchen terluka parah. Tubuhnya telah mencapai titik di mana ia dapat menghilang kapan saja. Ia harus segera memulihkan tubuh jiwanya. Ini juga alasan mengapa Feng Wuchen tidak menghentikan mereka. Kalau tidak, tetua agung Yan Feng pasti sedang bermimpi jika dia mengira dirinya bisa kembali hidup-hidup. Setelah jiwa kaisar api dan yang lainnya pergi, Feng Wuchen segera melesat ke gunung surgawi di dekatnya dan segera duduk bersilah. Bajingan tua Yan Feng itu, jika bukan karena tubuh jiwanya, tubuh jiwaku tidak akan menjadi begitu serius. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tatapan membunuh terpancar di matanya. Tentu saja, hal yang paling penting adalah penekanan roh kekacauan, yang menyebabkan leluhur tubuh jiwa tidak dapat diaktifkan. Jika tidak, tubuh jiwa Feng Wuchen akan dapat pulih dengan cepat. Tuan, apakah tubuh jiwamu bisa bertahan? Long Shen Jian bertanya dengan cemas. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, avatar roh primordialku telah mengolah tubuh jiwa. Aku masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Aku berharap leluhur tubuh jiwa dapat pulih dengan cepat. Memikirkan kembali roh kekacauan yang kejam, Feng Wuchen masih sedikit takut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Avatar roh primordial terus mentransmisikan tubuh jiwa, yang memungkinkan Feng Wuchen menstabilkan tubuh jiwanya yang memburuk. Karena itu, Feng Wuchen merasa lega. Setidaknya semuanya terkendali. Sekarang, dia hanya perlu menunggu leluhur tubuh jiwa pulih dan tubuh jiwanya akan pulih. Leluhur tubuh jiwa masih belum bereaksi. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Seperti yang diharapkan dari roh kekacauan, itu benar-benar menakutkan. Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri. Kerusakan serius pada tubuh jiwanya membuat Feng Wuchen merasa sangat tidak aman. Tuan, untungnya pemilik roh kekacauan tidak datang, kata Long Senjian. Mendengar ini, Feng Wuchen menganggup pelan. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan raut wajahnya berubah. Kekuatan ilahi Blutlin segera meletus. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak, mata darah kekacauan. Saat mata darah kekacauan terbuka, Feng Wuchen melihat sosok tua tepat di depannya. Oh, kau telah memahami Chaos Blutai. Kata lelaki tua yang bersembunyi di kegelapan itu dengan kaget. Sosoknya perlahan muncul. Tuan, dia pedang dewa panjang dan mata dewa menatap lelaki tua itu dengan kaget. Feng Wuchen juga mengamati lelaki tua itu. Lelaki tua itu tidak bersembunyi di Chaos Domain, tetapi Feng Wuchen tidak menyadari keberadaannya. Feng Wuchen hanya menebak-nebak. Dia tidak menyangka akan melihat lelaki tua dengan mata darah kekacauan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya lelaki tua berjubah putih di hadapannya. Aura orang ini bahkan lebih menakutkan daripada leluhur Chaos. Awalnya, aku sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Dia benar-benar dapat menghindari deteksi kekuatan ilahi kehidupan abadi. Feng Wuchen mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Aku tidak menyangka pemilik kekuatan ilahi kehidupan abadi memiliki tubuh jiwa yang begitu kuat. Lelaki tua berjubah putih itu menatap Feng Wuchen. Suaranya terdengar tenang, tetapi membuat orang-orang merasakan tekanan yang sangat mengerikan. 4.128 Kamu adalah pemilik Chaos Sol. Feng Wuchen mengerutkan kening sambil menatap lelaki tua berjubah putih itu. Feng Wuchen tidak terkejut bahwa lelaki tua berjubah putih itu tahu tentang kekuatan ilahi purba. Jiwa Feng Wuchen terluka parah karena lelaki tua berjubah putih itu. Pria tua berjubah putih itu memiliki jiwa kekacauan dan merupakan satu-satunya ahli tingkat atas yang dapat mengancam Feng Wuchen. Tentu saja, ini dengan syarat jiwa Feng Wuchen terluka parah. Begitu jiwa Feng Wuchen pulih, lelaki tua berjubah putih itu mungkin tidak dapat mengancamnya. Lagipula, kekuatan ilahi purba dan leluhur api jalan surga bukan hanya untuk pertunjukan. Terlebih lagi, Feng Wuchen memiliki domen kekacauan tingkat roh surgawi miliknya sendiri. Benar sekali, kata lelaki tua berjubah putih itu dengan bangga, kepunya nyali untuk mengintip jiwa kekacauanku. Tidak banyak orang di alam kekacauan yang tahu tentang keberadaan jiwa kekacauan dan mereka tidak tahu bahwa jiwa kekacauan sudah memiliki pemilik, termasuk aku. Feng Wuchen berkata dengan nada yang tidak merendahkan ataupun mendominasi, karena keosol sudah memiliki pemilik, anggap saja itu adalah kecerobohanku. Mengapa, Anda tampaknya tidak yakin, pria tua berjubah putih itu mencibir, memang, tidak banyak orang yang tahu tentang keosol, tetapi kamu terlalu impulsif dan sok suci. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan ilahi primordial dan api dewa yang kuat, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di keos realem. Tuan, kata-kata orang tua ini benar-benar menyebalkan, kata Long Senjian dengan marah. Dengan tingkat kultifasinya dan memiliki jiwa kekacauan yang terkuat, wajar saja jika dia bersikap sombong. Nian Lun menyampaikan suaranya. Mata dewa, apakah kau mengenali benda tua ini? Tanya Long Senjian. Tidak, aku tidak mengingatnya. Namun, dia pasti berasal dari jalan surga, kata mata dewa. Sejujurnya, jika aku tahu bahwa keosol sudah memiliki pemilik, aku tidak akan menyentuhnya. Jika keosol ada di tanganmu, bahkan jika kau memberikannya kepadaku, aku tidak menginginkannya. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Dia memang tidak senang dengan lelaki tua berjubah putih itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak menginginkannya, pria tua berjubah putih itu mencibir dengan jijik, kamu juga tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Meskipun kekuatan jiwamu kuat, aku tidak peduli tentang itu. Tuan, kekuatan dewa primordial masih dapat membantu Anda memperkuat leluhur kekuatan jiwa. Tidak apa-apa jika Anda tidak menginginkan jiwa kekacauan. Bagaimanapun, itu hanyalah kekuatan jiwa dari alam kekacauan. Kata asal primordial dengan hormat. Apa, leluhur kekuatan jiwa dapat diperkuat? Pedang dewa naga, mata dewa, dan jiwa senjata lainnya berseru. Senior, kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu, kata Feng Wuchen dingin dan hendak terbang menjauh. Apakah aku mengisinkanmu pergi? Pria tua berjubah putih itu berkata dengan dingin. Dia tampak tidak senang dengan sikap Feng Wuchen. Melihat ke arah tetua berjubah putih itu lagi, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jika aku, Feng Wuchen, ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak ada yang berhak menghentikanku, termasuk kamu. Sejujurnya, aku tidak menyukaimu. Aku tidak tahu bahwa Keosol memiliki seorang master, tetapi karena itu, jiwaku terluka parah olehmu. Masalah ini imbang. Kau dan aku tidak punya dendam. Jika senior masih ingin menawar, maka kita akan membicarakannya lain waktu. Perkataan lelaki tua berjubah putih itu sebelumnya telah membuat Feng Wuchen sangat tidak senang. Tetapi tidak peduli apa, itu karena dia ceroboh. Feng Wuchen menerimanya dan tidak ingin menawar lagi. Wah, sombong sekali dirimu. Lelaki tua berjubah putih itu menyipitkan matanya dan tata pantajam terpancar dari matanya. Apa hubungannya kesombonganku denganmu? Ada banyak orang sombong di Keos Realem. Jangan bilang kau tidak menyukai mereka dan ingin membunuh mereka semua. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Dengan itu, Feng Wuchen terbang menjauh dan tidak ingin lagi memperhatikan lelaki tua berjubah putih itu. Jika bukan karena jiwanya terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa pada lelaki tua berjubah putih itu, Feng Wuchen pasti akan memberinya pelajaran. Wah, tidak ada seorang pun di alam kekacauan yang berani bersikap sombong di hadapanku, termasuk leluhur kekacauan. Karena kau tidak menghormatiku, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan keras dan aura yang mengerikan pun meletus. Kekuatan lelaki tua berjubah putih itu sangat mengerikan. Bahkan leluhur Keos tidak mempedulikannya. Tentu saja, dia tidak takut pada orang-orang di belakang Feng Wuchen. Anda menghormati saya, aku tidak butuh kamu untuk mengajariku tentang rasa hormat. Kamu tidak punya kualifikasi. Rasa hormat yang diajarkan orangtuaku kepadaku bukanlah rasa hormat untuk orang sepertimu. Feng Wuchen bahkan tidak menoleh dan mengabaikan aura mengerikan dari lelaki tua berjubah putih itu. Keterlaluan. Lelaki tua berjubah putih itu geram. Berdengung-berdengung. Pria tua berjubah putih itu tiba-tiba melambaikan tangannya dan batas energi putih menyegel area tertentu. Kekuatan ilahi kuno yang tak terbayangkan dan tak terbayangkan meletus dan batas itu bergetar hebat. Aura mengerikan itu mengunci Feng Wuchen dan lelaki tua berjubah putih itu melesat dengan ganas. Orang tua, sepertinya kau sudah memikirkannya matang-matang. Aura Feng Wuchen tiba-tiba menjadi sangat kuat. Suaranya yang dingin dan menusuk tulang membuat hati seseorang bergetar. Serangan lelaki tua berjubah putih itu membuat segalanya menjadi jelas. Dia ingin menjadi musuh Feng Wuchen. Karena mereka musuh, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kekuatan ilahi kuno yang sombong meletus dan tanpa ampun menindas lelaki tua berjubah putih itu. Pria tua berjubah putih itu memilih untuk menyerang. Feng Wuchen dapat menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan ketidaksenangannya. Saat kekuatan ilahi kuno meletus, kekuatan ilahi kuno lelaki tua berjubah putih itu langsung ditekan. Orang tua berjubah putih itu tidaklah bodoh karena telah mencapai tingkat kultivasi yang mengerikan seperti itu. Keo Sol juga meletus dalam sekejap. Saat kekuatan dewa kuno ditekan, Keo Sol yang sombong menyerang Feng Wuchen dengan kejam. Of! Dalam sekejap, Feng Wuchen memuntahkan setegup darah. Pria tua berjubah putih itu ditekan dengan kuat. Tetapi karena Feng Wuchen terluka, tekanan kekuatan ilahi kuno menghilang. Tuan, Long Shen Jian dan Shen Yan berteriak panik. Tubuh jiwa Feng Wuchen hanya terkendali dan tidak menjadi lebih baik. Sekarang setelah diserang oleh Keo Sol lagi, tubuh jiwa Feng Wuchen sudah hancur. Keo Sol sangat mengerikan. Bagaimana mungkin tubuh jiwa yang terluka parah bisa menahannya? Luka-luka Feng Wuchen sangat serius. Dia sudah bisa merasakan jiwanya yang hancur meninggalkan tubuhnya. Kekuatan dewa kuno itu benar-benar luar biasa. Dengan kultivasiku, aku tidak mampu melawannya. Tapi bagaimana bocah ini bisa mendapatkan kekuatan dewa kuno itu? Pria tua berjubah putih itu diam-diam terkejut. Jika bukan karena jiwa kekacauan yang cukup kuat dan tubuh jiwa Feng Wuchen terluka parah, lelaki tua berjubah putih itu pasti akan terluka oleh kekuatan suci kuno. Tubuh jiwa bocah ini sudah hancur. Dia tidak bisa melawan lagi. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa memulihkan tubuh jiwanya dan bertahan hidup. Aku bisa melahap kekuatan jiwanya dan kekuatan ilahi kuno. Mata lelaki tua berjubah putih itu dipenuhi dengan keserakahan. Bagaimana mungkin lelaki tua berjubah putih itu melewatkan kesempatan besar seperti itu? Huff! Aku akan beritahu kau akibat jika kau bersikap sombong di hadapanku. Pria tua berjubah putih itu mendengus marah dan segera menyerang Feng Wuchen, berniat membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Orang tua, kau sudah kehilangan kesempatan untuk hidup. Feng Wuchen berkata dengan keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. 4129 Kehilangan kesempatan untuk hidup. Wajah tetua berjubah putih itu menjadi gelap ketika dia berkata dengan garang, Huff! Bocah! Bahkan leluhur Chaotik tidak akan berani berbicara seperti itu padaku. Seorang kaisar dewa Chaotik surga kedua berani menyombongkan diri tanpa malu di hadapanku. Perkataan Feng Wuchen benar-benar membuat tetua berjubah putih itu marah. Menurut pendapat tetua berjubah putih, Feng Wuchen sedang menghinanya. Sebagai pakar teratas di dunia kacau, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain meremehkan dan mempermalukannya? Feng Wuchen sedang mencari kematian. Leluhur Chaotik adalah leluhur Chaotik, dan aku adalah aku. Aku akan segera tahu konsekuensi menjadi musuhku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Huff! Aku akan membunuhmu sekarang. Jiwamu telah hancur, dan aku akan secara pribadi mengantarmu pergi. Tetua berjubah putih itu berteriak dengan marah saat aura pembunuh yang dingin meledak. Mengantarku pergi. Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan, hanya kamu. Aku tidak menganggapmu sehebat itu. Mati, tetua berjubah putih itu meraung marah saat dia hendak meledak. Kecepatan tetua berjubah putih itu mengerikan, di luar imajinasi Feng Wuchen. Bahkan seorang ahli dewa tertinggi mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia pasti bisa membunuh Feng Wuchen dalam sekejap. Feng Wuchen tentu saja tidak dapat melihat kecepatan yang begitu mengerikan. Dia bahkan tidak menyadarinya, tetapi Feng Wuchen sudah siap. Jiwa Feng Wuchen telah hancur. Jika bukan karena jiwanya yang cukup kuat, jiwanya akan hancur. Saat jiwanya hancur dan luka-lukanya serius, Feng Wuchen tahu bahwa dia tidak dapat melawan tetua berjubah putih itu. Oleh karena itu, daripada dibunuh oleh sesepuh berjubah putih, dia lebih memilih terlahir kembali. Ledakan. Berdengung-berdengung. Tepat saat tetua berjubah putih itu melesat keluar, Feng Wuchen dengan paksa mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan tubuhnya mengembang. Kemudian, terjadi ledakan dan Feng Wuchen berubah menjadi abu. Ledakan diri yang mengerikan itu menyapu dengan kekuatan yang merusak. Feng Wuchen telah meledakan dirinya sendiri. Aura Feng Wuchen tidak ada lagi di udara. Mata lelaki tua berjubah putih itu terbelalak tak percaya. Dia hampir saja membunuh Feng Wuchen secara pribadi dan merebut kekuatan suci dan api suci milik Feng Wuchen. Akan tetapi, tetua berjubah putih itu tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen akan langsung menghancurkan dirinya sendiri. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa lelaki tua berjubah putih itu telah kehilangan kesempatan untuk hidup? Mengapa tiba-tiba hancur sendiri? Brengsek. Kekuatan dewa kuno telah menghilang. Bocah bau ini benar-benar memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir sedikit kekuatan ini cukup untuk menghadapiku? Tria tua berjubah putih itu patah hati sekaligus marah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kekuatan dewa kuno itu menghilang di hadapannya. Semakin lelaki tua berjubah putih itu memikirkannya, semakin marah dia. Dia menyesal tidak membunuh Feng Wuchen lebih awal. Melapor kepada pelindung tertinggi, Tuan Mudahol telah menghancurkan dirinya sendiri. Dewa Perang Api menyampaikan suaranya dengan hormat, merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Jangan khawatir. Feng Wuchen memiliki tubuh yang paling sempurna dan kuat. Dia tidak akan mati. Karena dia tidak ingin kita ikut campur, dia pasti bisa menghadapi makhluk tua ini. Lihat saja pertarungannya. Chaos Swan Fire Beast mengirimkan suaranya. Dimengerti, Dewa Perang Api menyampaikan suaranya dengan hormat. Kaka, apakah akan terjadi sesuatu pada Tuhan Yang Mahasa? Dia menghancurkan dirinya sendiri. Tanya Primal Chaos Heavenly Venerable Dragon Soul Supremacy dengan panik. Ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Aku juga tidak tahu. Namun, penguasa tertinggi begitu kuat. Dia seharusnya baik-baik saja. Pemimpin Supremasi Jiwa Naga menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia sendiri tidak mempercayainya. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri, dan jiwanya telah hilang. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Feng Wuchen sebelumnya telah memerintahkan agar pengawal Dewa Perang dan Jiwa Naga dari domain abadi surgawi tidak diizinkan ikut campur. Sekalipun Feng Wuchen tidak memberi perintah, mereka semua hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian jika mereka menyerang bersama-sama. Orang tua berjubah putih itu bahkan lebih kuat dari Patriark Primal Chaos. Tepat saat lelaki tua berjubah putih itu murka dan para pengawal Dewa Perang serta Jiwa Naga panik dan khawatir, tiba-tiba terjadi pergerakan di angkasa. Tiba-tiba muncul seberkas cahaya kemasan. Cahaya yang bermekaran itu semakin menyelaukan. Setelah itu, aura yang sangat kuat menyebar. Inilah aura anak itu. Dia masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia masih bisa hidup setelah jiwanya hilang? Tubuh jiwanya tidak mungkin hidup. Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu berubah drastis saat dia menoleh untuk melihat. Aura Tuhan Muda Balai, Tuhan Muda Ola memang telah terlahir kembali. Dewa Perang Api sangat terkejut hingga bola matanya hampir terbang keluar. Apakah ini reinkarnasi penentang surga milik Tuhan Muda Ola? Dewa Perang Angin dan yang lainnya tercengang. Aura Tuhan Tertinggi, dia telah dihidupkan kembali. Bagaimana ini mungkin? Aura Tuhan Tertinggi telah kembali ke puncaknya. Apakah saya melihat sesuatu? Tuhan Yang Maha Esa benar-benar dapat dihidupkan kembali. Kemampuan ilahi macam apa ini? Para Dragon Soul Supremacy juga terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani mempercayainya. Hal ini sudah melampaui jangkauan pengetahuan mereka. Mereka sama sekali tidak dapat memahaminya. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan yang menyilaukan dengan cepat mengembun ke dalam tubuh jiwa Feng Wuchen, diikuti oleh tubuh fisik Feng Wuchen. Aura yang mendominasi dan menakutkan telah kembali ke puncaknya. Tubuh fisik alam abadi membantu Feng Wuchen terlahir kembali. Tubuh jiwa Feng Wuchen yang terlahir kembali telah pulih ke keadaan semula. Bahkan leluhur kekuatan jiwa juga telah pulih. Ini, ini kelahiran kembali. Mata lelaki tua berjubah putih itu membelalak saat dia berkata dengan kaget, tubuh fisik anak ini telah mencapai kondisi yang paling sempurna. Tidak heran luka-lukanya bisa pulih begitu cepat. Orang tua berjubah putih itu baru mengerti sekarang, tetapi dia masih belum berani mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang junior memiliki tubuh fisik yang sempurna? Tria tua berjubah putih itu sama sekali tidak mempercayainya. Namun kebenaran ada di depannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Orang tua, kau lah orang pertama yang memaksaku ke titik ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan Dewa Primordial meletus dan tanpa ampun menindas lelaki tua berjubah putih itu. Beraninya kau menjadikan aku musuh. Bahkan jika kekuatanmu melampaui leluhur keos, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan dan ketakutan. Feng Wuchen berkata dengan keras dan menyerang tanpa ampun. Merasakan kekuatan Dewa Primordial yang sombong dan mengerikan, wajah lelaki tua berjubah putih itu berubah drastis, dan jiwa kekacauan juga meletus. Pria tua berjubah putih itu harus melukai tubuh jiwa Feng Wuchen lagi. Kalau tidak, yang menunggunya adalah kematian. Di hadapan kekuatan Dewa Primordial, kekuatan lelaki tua berjubah putih itu tidak ada apa-apanya. Of, of. Saat keduanya menyerang, lelaki tua berjubah putih itu ditekan dan memuntahkan seteguk darah. Leluhur kekuatan jiwa Feng Wuchen ditekan lagi, dan tubuh jiwanya juga terpengaruh dan memuntahkan seteguk darah. Barang lama, apakah kau benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Jangan pikir aku takut padamu hanya karena kau memiliki Chaos Soul. Saya memiliki tubuh abadi. Saya dapat terlahir kembali terus-menerus. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jika kau tidak memiliki tubuh abadi, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Feng Wuchen berkata dengan galak, tampak seperti dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Anak nakal tercela, pria tua berjubah putih itu ditekan oleh kekuatan dewa primordial dan tidak dapat menggunakan kekuatan dewa primordialnya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mengembuskan. Mengembuskan. 4.130 Wajah lelaki tua berjubah putih itu pucat dan tubuhnya gemetar. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Aura lelaki tua berjubah putih itu sangat lemah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Anak nakal sialan ini, orang tua berjubah putih itu sangat marah. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Kekuatan dewa primordial sama sekali mengabaikan kekuatan dewa primordialku dan bahkan melahap kekuatan dewaku. Luka-luka lelaki tua berjubah putih itu semakin parah. Dia sudah bisa merasakan aura kematian yang kuat. Feng Wuchen dapat dibangkitkan. Meskipun lelaki tua berjubah putih itu adalah seorang alkemis alam dewa tertinggi, ia tidak memiliki tubuh yang sempurna. Begitu jiwanya hancur, ia tidak dapat dibangkitkan. Tria tua berjubah putih itu terbakar oleh kecemasan. Dia sudah menyesal telah memprovokasi Feng Wuchen dan bersikap tenang di depan Feng Wuchen. Jika dia membiarkan Feng Wuchen pergi saat itu, tidak akan ada situasi berbahaya seperti itu. Namun sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Di hadapan kekuatan dewa primordial, kau hanyalah seekor semut. Luka-lukamu serius. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengendalikan kekuatan dewa primordial. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Ia mati-matian mengendalikan kekuatan dewa primordial untuk menekan lelaki tua berjubah putih itu. Di bawah serangan gila kekuatan dewa primordial, jiwa Feng Wuchen hancur lagi. Jiwanya bisa hancur kapan saja. Namun, Feng Wuchen tidak peduli. Bagaimanapun, dia masih bisa dibangkitkan. Feng Wuchen harus membuat lelaki tua berjubah putih yang sombong itu membayar harga yang menyakitkan. Orang tua, auramu semakin melemah. Bahkan jika jiwaku hancur lagi, aku khawatir kau tidak akan bisa bertahan hidup. Feng Wuchen berkata dengan keras. Dia dengan putus asa mengendalikan kekuatan dewa primordial untuk menekan lelaki tua berjubah putih itu. Tidak masuk akal, lelaki tua berjubah putih itu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ledakan. Pria tua berjubah putih yang marah itu dengan paksa melepaskan kekuatan dewa primordial yang mengerikan. Tiba-tiba, terjadi ledakan dan gelombang udara yang dahsyat menyapu. Hanya kekuatan dewa primordial biasa. Di hadapan kekuatan dewa primordial, tidak ada perlawanan. Feng Wuchen berkata dengan kasar. Karena jiwanya telah hancur sekali lagi, Feng Wuchen seperti lampu yang kehabisan minyak. Wajahnya benar-benar pucat. Namun, saat tetua berjubah putih itu melepaskan kekuatan dewa kuno, dia tidak berniat untuk berhadapan dengan Feng Wuchen. Sebaliknya, dia langsung menggunakan keterampilan gerakannya untuk melarikan diri. Bagaimanapun, jiwa Feng Wuchen telah hancur sekali lagi. Luka-lukanya parah, dan kendalinya atas kekuatan dewa primordial semakin melemah. Kalau tidak, lelaki tua berjubah putih itu tidak akan bisa melarikan diri. Anak nakal yang bau, kursi ini pasti tidak akan mengampuni Anda. Lain kali aku pasti akan mencabik-cabikmu. Kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Raungan marah lelaki tua berjubah putih itu datang dari kehampaan, dan penghalang putih yang kuat itu menghilang. Tuan, benda tua itu telah melarikan diri. Long Senjian berkata dengan tergesa-gesa. Setelah tetua berjubah putih itu melarikan diri, Feng Wuchen juga jatuh karena hancurnya tubuh jiwanya. Dia pingsan di tempat. Tuan, seru Long Senjian, mata dewa, dan jiwa senjata lainnya. Melapor ke pelindung tertinggi, makhluk tua itu telah melarikan diri dengan luka serius. Luka Tuan Muda Hall sangat parah. Dia tidak dapat pulih dan pingsan. Dewa Perang Api segera melapor ke binatang api Chaos Suan. Jangan khawatir. Feng Wuchen akan baik-baik saja. Tidak ada seorang pun di alam primal Chaos yang dapat membunuh bocah ini. Chaos Suan Fire Beast mentransmisikan pesannya. Feng Wuchen memiliki tubuh fisik alam abadi dan kekuatan dewa primordial untuk menekan semua kekuatan ilahi. Siapa yang bisa membunuhnya? Di mana jiwa naga? Aku adalah jiwa senjata guru, pedang dewa naga. Tubuh jiwa guru telah hancur. Cepat kirim guru kembali ke rumah abadi pangu. Tetua kedua mungkin dapat memulihkan tubuh jiwa guru. Pedang dewa naga segera mentransmisikan ke supremasi jiwa naga di dekatnya. Ya, jawab Dragon Soul Supremacy dengan segera. Swiss Swiss Swiss. Beberapa naga jiwa supremasi muncul. Pemimpin ke delapan tahap primal Chaos Heavenly Supremacy menangkap Feng Wuchen yang pingsan dan jatuh. Supremasi. Supremasi. Supremasi jiwa naga terkemuka berteriak panik. Namun, Feng Wuchen tidak menanggapi. Cedera supremasi sangat parah. Tubuh jiwanya telah hancur. Kita harus segera membawanya kembali agar penatua kedua dapat menyembuhkannya. Kata supremasi jiwa naga dengan cemas. Desir. Beberapa dewa perang api muncul. Dewa perang api bertanya dengan dingin. Siapa kalian? Turunkan Tuan Mudahol. Dewa perang api. Kami adalah Dragon Soul Supremacy. Kami adalah kekuatan yang didirikan oleh supremasi. Cedera supremasi sangat parah. Kami harus segera kembali ke pangu Immortal Mansion untuk merawat Second Elder. Kata Dragon Soul Supremacy yang memimpin dengan cepat. Jiwa naga. Dewa perang api mengerutkan kening dalam-dalam. Dia belum pernah mendengar tentang Feng Wuchen yang membangun kekuatan jiwa naga. Aura kekuatan ilahi mereka sangat mengerikan. Dewa perang air mengerutkan kening dan berbisik. Ekspresinya sangat serius. Dia khawatir orang-orang ini memiliki niat lain. Serahkan Tuan Mudahol kepada aku. Aku akan membawanya sendiri ke pangu Immortal Mansion. Dewa perang angin berkata dengan dingin. Jelas, dia tidak mempercayai mereka. Lagipula, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Terlebih lagi, para supremasi jiwa naga ini sangat menakutkan. Mereka tidak berada di bawah Dewa perang api dan yang lainnya. Cepat, pemimpin tertinggi jiwa naga segera menyerahkan Feng Wuchen kepada Dewa perang angin. Pergi, kata Dewa perang api. Para pengawal Dewa perang segera membawa Feng Wuchen dan pergi. Supremasi jiwa naga juga menghilang. Ketika Dewa perang api dan Dewa perang angin muncul lagi, mereka sudah berada di alun-alun rumah abadi pangu. Beberapa primal Chaos Heavenly Venerables Dragon Soul Supremasi muncul di saat yang sama. Pemimpin jiwa naga supremasi segera bergegas ke aulah utama dan melaporkan dengan hormat, melapor kepada Tetua Agung, Tetua Kedua, sesuatu terjadi pada supremasi. Jiwa alat pedang Dewa Naga Guru mengatakan bahwa tubuh jiwa guru telah hancur. Tetua kedua harus bertindak sesegera mungkin. Apa, tubuh jiwa hancur? Wajah tua pendeta tahu api penyucian dan Gui Muchen berubah drastis. Gui Muchen bahkan tidak berpikir dan bergegas keluar. Ketika dia melihat Feng Wuchen yang tidak sadarkan diri, jantungnya hampir melompat keluar. Apa yang terjadi dengan supremasi? Bai Yuhun, apa yang terjadi? Pendeta tahu api penyucian muncul dan bertanya dengan cemas. Melapor kepada Tetua Agung, dia adalah ahli yang sangat menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari leluhur primal Chaos. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Supremasi telah melukainya dengan parah. Bai Yuhun yang memimpin melaporkan dengan hormat. Melihat ini, Dewa Perang Api dan yang lainnya akhirnya percaya bahwa supremasi jiwa naga tidak berbohong. Pada saat yang sama, mereka diam-diam terkejut dengan kekuatan dahsyat jiwa naga. Kapan Feng Wuchen menciptakan jiwa naga yang begitu kuat? Bahkan lebih mengerikan daripada leluhur kekacauan primal. Pendeta tahu api penyucian dan Gui Muchen tercengang. Apakah ada ahli yang lebih kuat dari leluhur primal Chaos di alam primal Chaos? Kok mereka tidak pernah mendengarnya? Pendeta tahu api penyucian tidak berpikir terlalu banyak dan segera bertanya, Penatua kedua, bagaimana dengan supremasi? Aku tidak bisa merasakan kekuatan jiwa supremasi. Tubuh jiwanya telah hancur. Ini sangat serius. Jiwanya dapat hancur kapan saja. Aku mencoba menyembuhkan tubuh jiwa supremasi. Gui Muchen berkata dengan cemas. Kekuatan jiwanya yang mengerikan telah mengalir ke tubuh Feng Wuchen. Tetua agung, tetua kedua, kalian tidak perlu khawatir. Supremasi pernah bertarung dengan lelaki tua itu dan menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian, dia hidup kembali. Bayi Yuhun berkata dengan hormat. Menghancurkan diri sendiri. Hidup kembali. Pendeta tahu api penyucian dan Gui Muchen sekali lagi tercengang. Penjaga tertinggi juga mengatakan bahwa Tuan Muda Balai tidak akan mati. Dewa Perang Api menambahkan. Dewa Perang Api menambahkan.